Banjir Darah di Pulau Neraka Jilid 1 Bagian timur dari Provinsi Ciatkang menghadap ke laut, di situ terdapat beberapa teluk dan di antaranya yang terbesar adalah Teluk Hangchiu. Di sekitarnya terdapat banyak pulau kecil. Di bagian barat Teluk Hangchiu berdiri sebuah kampung nelayan, kecil daerahnya tapi cukup ramai keadaannya. Penduduk di situ semuanya adalah nelayan, terkecuali seorang keluarga Gui Tianchiu yang menuntut hidup lain. Menurut kabar, leluhur keluarga Gui adalah seorang jenderal yang berjasa dalam mempertahankan kota Siang yang dikala melawan tentara Goan. Namun setelah kerajaan Song runtuh, keluarga Gui lantas mengasingkan diri ke tempat itu. Gui Tianchiu mempunyai seorang puteri yang bernama Gui Piao Hiang, usianya kala itu baru 17 tahun, sejak kecil ia telah ditinggal mati oleh ibunya. Selama itu kedua ayah dan anak ini hidup berbahagia, mereka selalu menyauhi keruatan hidup. Pada suatu pagi, penduduk di desa Inhu ini digemparkan dengan adanya dua baris jejak aneh di atas pesisir yang luar biasa adalah bentuk kaki tersebut, satu sama lainnya selalu berjarak kira-kira delapan depa. Dengan begitu, kesimpulan penduduk ialah bahwa pemilik telapak itu selalu berlompat, bukannya berjalan seperti biasa. Beberapa hari kemudian, di kala tengah malam, Amao dari keluarga Kiang yang baru berumur 10 tahun, mendadak lenyap. Sedang kedua orang tuanya telah mati terbunuh. Pada malam berikutnya, beberapa keluarga lainnya mengalami nasib yang sama dengan keluarga Kiang itu, rata-rata dada mereka kena dicakar oleh benda runcing serta leher mereka ada bekas cekakan. Itu pula lah yang menyebabkan kematian mereka. Ada beberapa orang di antaranya, sebelum menghembuskan napas yang terakhir masih sempat berteriak, ada setan, ada hantu, tolong tanda seru. Namun penduduk desa nelayan itu yang masih tebal akan kepercayaan mereka akan tahajul, tak berani mereka datang menolong pada malam itu juga, baru pada keesokan harinya mereka beramai-ramai datang melongok ke tempat orang yang meminta pertolongan semalam, yang ternyata telah menjadi mayat dengan meti melotot. Rata-rata yang mengalami peristiwa di atas adalah orang yang mempunyai anak yang berumur dari 7 sampai 10 tahun. Seng anak lenyap tanpa junyaturungan, sedang orang tuanya mati terbunuh. Hiang Jie, tahukah kau bahwa di dalam beberapa hari ini sering terjadi peristiwa orang mati dibunuh hantu demikian tanya Tianco pada putrinya? Sambil menganggukan kepala Piao Hiang menyahut, aku pernah mendengarnya dari pelayan tua kita, Guing Goh tentang hal itu. Tapi menurut pendapatku, si pembunuh bukanlah setan sungguhan, hanya samaran orang jahat belaka. Baik sebentar malam kita menyelidiki keadaan untuk kemudian menempur gerombolan orang jahat itu. Kau hendak ikut membasmi kawanan mayat hidup. Bagaimana dengan senjata pelurumu? Tanya Seng ayah. Silakan ayah saksikan di kebun kata Piao Hiang. Habis berkata, ia pergi ke kamarnya untuk mengambil busur dan peluru besinya. Tianco menunggu putrinya di kebun. Tak lama terlihat nona Gui mendatangi. Tanpa berkata ia mulai beraksi, mulanya ia melepaskan dua butir peluru, selagi kedua benda tersebut masih melayang, ia bidikan dua peluru lainnya dan tepat mengenai kedua peluru yang dilepas terdahulu. Ia tidak berhenti sampai di situ, ia susulkan lagi membidikan keempat peluru lainnya, kembali mengenai tepat keempat peluru yang masih melayang. Demikianlah dengan beruntun ia melepaskan 32 butir peluru besi, satu sama lainnya selalu membentur di angkasa. Cukup, malam ini kau boleh ikut bersamaku, kata Seng ayah. Malam itu mereka pergi ke pantai, sebab dari tempat itulah pertama kali para nelayan ia lihat jojak aneh. Mereka bersembunyi di semak yang tumbuh di seberang pantai. Biar mereka telah menunggu agak lama, namun mereka tidak melihat suatu pergerakan, apalagi mayat hidup yang dimaksud. Hal manz membuat mereka jadi agak kesal mendadak, dari belakang mereka terdengar suara keresekan waktu mereka berpaling, kedua ayah dan anak ini jadi sangat terkejut. Sebab apa yang dilihatnya ialah, di belah yang mereka telah berdiri empat mayat hidup. Tianco bersama puterinya lantas mencelat ke batu karang yang berada di seberangnya. Sedang keempat mayat hidup tersebut, dengan tindakan yang berat lagi kaku, perlahan-lahan menghampiri ke arah mereka. Biar tak gimana beraninya Piao Hiang, tapi ia toh seorang wanita yang bernyali agak kecil bila dibandingkan dengan kaum pria, diam ia jadi menggidik juga. Jangan takut Hiang Jie, keempat benda aneh ini hanyalah samaran orang belaka Tianco menasehati putrinya. Selesai berkata, ia lantas mencabut golok kepala harimaunya, lalu dengan kecepatan luar biasa ia menerjang ke salah satu mayat hidup dengan menggunakan gerakan pet Pui Hang Iie, hujan badli di delapan penjuru, diarahkan ke bagian atas lawannya. Suatu keandahan segera, terjadi, sebab biarpun nampaknya gerakan si mayat hidup semula begitu kaku dan berat. Namun begitu diserang, dengan kegesitan luar biasa ia mengaguskan serangan Tianco. Malah kemudian ia balas menyerang dengan mencengkram. Tianco juga bukannya seorang yang lemah, waktu melihat dirinya balik diserang, cepat-cepat ia melompat ke samping seraya membarengi menambaskan goloknya ke bagian bawah musuh dengan gerakan Sin Leong Tiao Wee, naga sakti menukar rekor. Akan tetapi lagi-lagi serangannya dapat diegoskan oleh si mayat hidup dengan gerakan yang lincah sekali. Di lain pihak Piao Hei yang telah membentangkan yang cengcap Wee Kun, delapan belas jurus dari ilmu pedang toilet terbang, beberapa kali ujung pedangnya mengenai sasaran, namun lawannya ternyata kebal, badannya tak termakan oleh senjata tajam. Maka terjadilah suatu pertempuran yang cukup seru serta mengerikan, empat mayat hidup melawan dua orang manusia. Beberapa kali Tianco bersama putrinya berhasil menambaskan senjatanya, namun tak membawa hasil sama sekali. Belakangan Seng Ayah Insyaaf akan keadaan lawar mja ia segera meneriaki putrinya, Hei yang jie, lekas serang bagian muka serta meti mereka dengan peluru besimu. Mendengar itu, Piao Hei yang cepat-cepat menggunakan gerakan yang cucu anin, burung walet menerobos ke awan, badannya segera melayang ke batu karang yang berjarak dua, depa dari situ. Dari mana ia lantas membentangkan busurnya dan membidikan. Pelurunya ke muka mayat hidup dan tepat mengenai sasaran. Anehnya, biar mereka kena diserang, tapi seperti tidak berasa. Di lain pihak, sambil bertempur, Tianco telah meneriaki putrinya lagi, anak tolol, serang meti mereka. Piao Hei yang menurut, tanpa membuang tempo lagi ia segera melepaskan tiga helas butir pelurunya lagi, namun tiada sebutir pun yang mengenai sasaran yang dimaksud. Kini keempat mayat hidup tersebut telah mengurung dan menerjang ke diri Tianco. Dasar tolol, jangan kau menyerang keempat arah, bidik saja ke salah satu di antaranya teriak seng ayah lagi. Piao Hei yang seperti orang yang baru sadar, ia lantas menuruti petunjuk tersebut, hasilnya ialah salah satu dari mayat hidup tersebut lantas mengeluarkan teriakan yang mengerikan, serta sembarang menerjang. Melihat serangannya membawa hasil, Piao Hei yang jadi senang hatinya, ia susulkan serangan berikutnya. Akan tetapi mayat hidup yang diserang kali ini cukup sebat gerakannya, dengan melambungkan diri, ia berhasil mengisi lewat serangan itu. Piao Hei yang tidak mau meraberi ketika kepada mereka, ia teruskan serangannya dengan membidikan keren balip peluru besinya dengan gencar sekali. Begitu juga dengan Tian, ia perhebat permainan goloknya, selalu diarahkan ke bagian atas lawannya. Melihat gelagat kurang begitu menguntungkan, salah satu dari mayat hidup pantas mengeluarkan teriakan aneh, menyusul mana mereka lantas pada melarikan diri dengan melompat. Piao Hei yang bersama ayahnya sudah lantas mengejar, namun kelincahan tubuh mereka kalah belia dibandingkan dengan ginkang kawanan mayat hidup, yang sekali lompat sudah bisa mencapai, tujuh atau delapan depa. Maka tak heran, sebentar saja, kawanan mayat hidup tersebut telah lenyap dari pandangan ayah dan anak itu. Tak ada lain jalan lagi bagi Tianco bersama puterinya kecuali kembali ke rumah guna melakukan pengintaian pada hari berikutnya. Pada keesokan malamnya, mereka mengintai lagi. Biar mereka telah menunggu sampai menjelang subuh, tapi makhluk-makhluk yang ditunggu belum juga muncul. Untuk malam itu mereka menanti tanpa hasil. Begitu juga pada malam kedua dan ketiganya. Maka pada malam keempatnya, Tianco berkata kepada puterinya, Hiang Jiei malam ini sebaiknya kita mengasoh dulu, tak usah melakukan pengintaian lagi. Malam itu seng rembulan menyembunyikan diri, hingga keadaan menjadi remang surain. Keadaan di dalam kampung menjadi hening sepi, hanya suara binatang malam saja yang terdengar berdendang ria, menyambut kedatangan dunia mereka, yaitu malam hari. Sekira pada kentongan kedua, pintu depan keluarga Gui terdengar diketok orang. Pesuruh Gui Inggo yang kebetulan baru layap-layap tidur, mengira ada tamu yang tak diundang masuk ke situ, segera memeriksa keadaan. Tapi tiada suatu perubahan yang mencurigakan. Pintu depan kembali diketok. Dengan memeranikan diri Gui Inggo berjalan ke depan dan bertanya dengan suara keras, Siapa? Di luar tiada terdengar jawaban. Setelah menanti sesaat, tetap tidak terdengar sesuatu, Meg, pesuruh ini membesarkan nyalinya untuk membuka pins guna melihat keadaan di luar. Akan tetapi begitu pins terbuka, ia jadi sangat terkejut, untuk beberapa saat ia tidak dapat bersuara, belakangan dengan menguatkan hatinya ia berteriak, Tolong, ada setan-tanda seru. Setelah itu, bahna takutnya ia jadi jatuh pingsan. Tian Chou yang tidur di kamar depan, mendengar teriakan tersebut, cepat-cepat bangun dengan membawa goloknya ia melompat keluar. Begitu melihat siapa yang datang, tanpa berkata ia segera menyerang dengan menggunakan gerakan Loeng Sinjiao, Garuda tua mengulurkan cakarnya, goloknya diarahkan ke bagian dada mayat hidup. Makhluk aneh yang diserang tetap berdiam di tempatnya semula, ia mengasih dadanya diserang dan terdengarlah benturan yang cukup kencang, disusul dengan tergetarnya tangan si orang si Gui. Dalam pada itu, si mayat hidup telah mengulurkan kukunya guna mencengkeram kepala Tian Chou. Gui Tian Chou segera mendongkokan kepalanya, seraya membarengi menyerang dengan Sian Hang Tui, tendangan angin topannya. Mau atau tidak, karena serangan Tian Chou kali ini ditujukan ke bagian lernahnya, si mayat hidup harus melompat ke samping. Baru saja si orang si Bui hendak menyusulkan serangan berikutnya, anem dadak ia merasakan bagian bahunya telah kena tercakar hingga selain pakaian di bagian itu kojak pun pundaknya terluka. Cepat-cepat Tian Chou menggunakan gerakan Lihie Tiau Liong Bun, ikan gabus melompat di gerbang sakti, menyingkir ke pinggir lain serayan yang neriaki putrinya, Hiang Jie, lekas kemari. Sekali-kali Tian Chou tidak tahu bahwa kala itu Tiau Hiang juga tengah dikurung oleh dua orang mayat hidup lainnya. Maka biarpun teriakannya terdengar oleh putrinya, tapi Nona Gui tak bisa datang kepadanya. Keadaan Tian Chou kala itu benar-benar telah terdesak, kawanan mayat hidup kian lama kian rapat mengurung dirinya seraya. Mengeluarkan teriakan aneh serta menyeramkan, salah satu di antaranya sudah lantas lompat menerkam seraya merbentangkan mulutnya, dari dalamnya mengeluarkan uap yang amat memuakan, yang begitu masuk ke hidung Tian Chou, kepalanya jadi suat pening, kaki dan tangannya menjadi lemah sekali. Dengan menggunakan tenaga yang terakhir, ia lemparkan goloknya ke muka lawan, hanya karena tenaga yang terkandung di dalam lemparan tersebut lemah sekali, sebelum mengenai sasaran telah jatuh dengan sendirinya. Disusul dengan jatuhnya sang tubuh dan pingsan. Di lain pihak Piau Heng repot menghadapi musuh, te anehnya, ia berusaha sekuat tenaga membidikan peluru besinya, tapi semua serangannya tak membawa hasil. Lawan-lawannya cukup tangguh dan kebal, pula lincah lagi ganas. Tian lama Tian dekat dengan diri si Nona, yang membuat Piau Mang akhirnya tak berdaya melepaskan pelurunya lagi. Terpaksa ia gunakan pedangnya, dengan membentangkan ilmu pedang yang pernah dipelajari, ditabaskan Tian kemari, senjatanya berkelebat sebentar ke kiri dan ke kanan, di lain saat ke bawah dan ke atas. Namun semuanya tetap tak membawa hasil yang dikehendaki, malah ia senin diri belakangan jadi tambah tergesak. Maka kemudian, karena mengetahui tak ada harapan untuk dapat mengungkuli kepandaian lawannya, dengan menggunakan gerakan Juyang Hwi Lye Chow, walet kecil kembali ke sarangnya, tubuhnya melompat ke atas ternbok rumah. Baru saja ia hendak melompat keluar, di luar ternyata telah menunggu satu mayat hidup lainnya. Hal mana membuat ia jadi batal melompat ke arah itu, dengan kesebatan luar biasa ia meloncat ke bagian lainnya, sambil lari ia berteriak, ada maling ada maling tolong. Tanda petik. Inilah kecerdikan si Nona, sebab andai kata ia berteriak ada setan, penduduk pasti takkan berani membantunya, lain halnya kalau ia berteriak ada maling, maka atas dasar kesetia kawanan, serta kegotongan rojungan yang umum terdapat di desa-desa, mereka pasti akan keluar berbondong-bondong untuk menangkapnya. Dan perkiraannya itu tak meleset, sebab tak lama kemudian tampak beberapa orang nelayan lari mendatangi dengan masing membawa obor, kian lama kian banyak jumlahnya. Kawanan mayat hidup melihat gelagat kurang baik, segera pada menghilang di kegelapan malam. Sewaktu para nelayan telah sampai di tempat Piawa, Hiang berada, mereka melihat wajah si Nona pucat pasi, rambutnya telah awut-awut tanpa keruan, keadaannya menunjukkan perasaan takut dan tak tenang. Salah seorang di antaranya telah bertanya kepadanya, di mana malingnya Nona Hiang? Mana Paman Gui? Bukannya Cho Aling, tapi mayat hidup. Rumahku habis diubrak abrik kawanan mayat hidup Yau Hiang menjelaskan dengan napas terengah-engah. Dengan adanya penjelasan itu, para nelayan yang berkumpul di situ jadi sangat terperanjat. Ada di antaranya beberapa orang yang bernyali kecil, sudah lantas pada menggidi ketakutan. Paman sekalian tak usah takut atau khawatir, sebab mayat hidup yang datang ke rumahku hanyalah samaran orang belaka. Malah ayahku kini masih bertempur dengan mereka. Mari kita ke sana kata Nona Gol kemudian. Terdorong oleh perasaan setiap kawan, serta karena mengingat jumlah mereka yang besar, akhirnya para nelayan pada ikut dengan Piaw Hiang untuk kembali ke rumah Yijia tidak tahunya, sesampainya di situ, keadaan telah menyadahening sepi, pintu luar rumah keluarga Gui telah terpentang lebar. Dengan meminjam sebuah obor Piaw Hiang mendahului menerjang masuk dengan sikap yang penuh waspada. Ia segera mendapatkan bahwa Gui Ingko, pelayan tua yang setia, telah mati dengan usus pada keluar. Di lain pihak, Coama, pengasuhnya sejak kecil, mengalami nasib yang sama. Di dinding kamar terdapat noda-noda darah. Sebegitu jauh Nona Gui tetap tidak dapat menemui ayahnya, ia segera memanggilnya. Tia-tia, tia-tia, di mana kau? Hanya suara panggilannya yang berkumandang kembali, sedang sahutan seng ayah tetap tak terdengar. Belakangan Meta Piaw Hiang tertumbuk sesuatu, sambil mengeluarkan jeritan yang menyedihkan, ia lantas jatuh pingsan. Kiranya di atas tanah di sudut pekarangan depan tampak topi ayahnya, tidak jauh dari situ terlihat dua gumpal darah hidup yang sudah mulai membeku. Namun Tianco tak ada di situ. Piaw Hiang menduga, bahwa setelah kena dilukai dan dibunuh, tubuh seng ayah dibawa kabur oleh para mayat hidup. Tak dapat ia menahan perasaan sedihnya, sambil terteriak ia jatuh pingsan. Lewat sesaat ia siuman kembali dan terus menangis dengan sangat menyedihkan. Sudahlah nona Hiang, kau tak usah menangisi orang yang telah mati, sebab sampai kau mengeluarkan air metu darah sekalipun, ia takkan bisa hidup lagi salah seorang nelayan tua menasehati padanya, sebaiknya sekarang kau pergi berlindung dulu ke suatu tempat yang aman, supaya pada suatu waktu kau dapat membalas dendam itu. Piaw Hiang pikir benar juga nasihat itu, ia tidak menangis terlebih jauh dan mengambil keputusan bahwa besok akan berangkat ke lengpo untuk menemui pamannya, kakak dari ibunya almarhum. Demikianlah, pada keesokan harinya, seorang nelayan tua yang bernama Yew Song Hok bersama puteranya mengantar Piaw Hiang ke lengpo. Karena baru pertama kalinya Piaw Hiang naik perahu layar, di sepanjang jalan matanya terus memandang kian kemariguna menikmati panorama laut yang cukup mengesankan, hingga perasaan sedihlah jadi terhibur sedikit karenanya. Sewaktu perahu berada di tengah-tengah taut, mendadak Piaw Hiang melihat bahwa tak jauh dari situ berlayar sebuah perahu aneh. Perahu mana di bagian depan dan belakangnya menjulang tinggi lagi runcing. Di bagian tengahnya dibuat demikian rupa hingga rendah sekali serta tak ada layarnya. Akan tetapi jalannya sangat laju, sebentar saja telah lenyap dari pandangan nona Gui. Kim Hoat Ko, tahukah kau siapa pemilik perahu aneh itu tanya Piaw Hiang pada anak kakek Yew. Baru saja si pemuda hendak memberi penjelasan, tapi telah keburu dibentak oleh ayahnya, jangan kau usil, Hoat Jiye. Dengan adanya bentakan itu, pemuda Siyeu jadi batal berkata, aku harap kau tidak menjadi kecil hati karenanya nona Gui, sebab kami yang hidup di atas air ini mempunyai banyak pantangan yang tak berboleh diberitahukan pada orang lain. Maka aku minta dengan sangat tapi hormat, supaya seterusnya nona tidak menanya ini dan itu lagi kepada kami, kata Mpe Yew Guna menghilangkan kekecewaan orang atas tindakannya barusan. Biarpun sebenarnya Piaw Hiang ingin benar mengetahui tentang kapal aneh tadi, tapi dengan adanya peringatan si kakek, ia jadi tak enak hati untuk bertanya terlebih jauh. Pada keesokan harinya perahu Siongho mendarat di kota Langpoh. Sehabis mengantarkan Piaw Hiang sampai ke rumah pamannya, Mpe Yew mengajak anaknya kembali ke perahunya. Kedatangan nona Gui sungguh berada di luar dugaan Yo Cheng Tong, Seng Paman. Ia sudah lantas bertanya, Kau datang sendirian, Hiyang Jie. Mana ayahmu? Piaw Hiang tak dapat menahan rasa sedih dan pilunya, sambil menangis ia menjawab, aja telah dibunuh oleh kawanan mayat hidup, Paman. Mayat hidup? Di dunia ini mana ada mayat hidup? Itu mungkin samaran orang belaka kata Seng Paman agak terperanjat. Tapi aku benar-benar telah menempur mereka, keadaannya memang menyerupai mayat hidup seperti yang pernah diceritakan oleh orang, kata nona Gui. Ya, aku ingat sekarang. Pada beberapa hari yang lalu di sini pun pernah terjat suatu peristiwa yang menggemparkan, yaitu gudang penyimpan resam dan harta telah kena dirampok oleh para mayat hidup, mungkin mereka satu komplotan dengan mayat hidup yang datang ke kampungmu, kata Cheng Tong. Ternyata sejak bangsa Mongol berhasil menyatuhkan kerajaan Song, tata negara kerajaan mengalami perubahan besar. Kerajaan Goan ini membagi keadaan di Tiong Goan menjadi 18 Tiong Susin, serna cam provinsi sekarang, pejabat yang tertinggi kedudukannya disebut Tiong Suleng, jabatannya seperti gubernur sekarang. Biarpun Heng Chiu adalah ibu provinsi Chiat Geng, namun segala uang dan ransum dikumpulkan di kota Lengpo, supaya mudah diangkat melalui perairan dari kota tersebut ke berbagai tempat, baik ke barat maupun ke timur. Karenanya di Lengpo didirikan sebuah gudang khusus untuk itu. Di luarnya diadakan penyagaan yang kuat sekali, yang dijaga secara bergilir. Tapi pada beberapa hari yang lalu, penduduk kota digemparkan oleh suatu peristiwa perampokan berdarah, para penyaga gudang pada menggeletak dengan usus keluar dan mata melotot atau lidah mereka menyulur ke depan dengan di leher mereka ada tanda cekakan. Ada salah seorang penyaga yang hampir mati masih sempat menerangkan bahwa pada malam hari gudang tersebut didatangi oleh kawanan mayat hidup. Dengan sedih Piao Hiang menuturkan pengalamannya kepada Cheng Tong. Untuk beberapa saat Seng Paman berdiam diri sambil mengerutkan keningnya, rupanya ia tengah memikirkan care untuk menghadapi kawanan mayat hidup tersebut. Yul Cheng Tong mempunyai seorang putra dan seorang puteri, masing-masing bernama Yokiankong dan Yoli Chu, umur mereka berada di bawah umur Piao Hiang. Piao Chie, baik besok kita bertiga pergi mencari gerombolan mayat hidup tersebut. Lichu mengajukan usul sehabis mendengar penuturan Nchie Misannya. Untuk apa kau hendak mencari mereka? Tanya Seng Ayah. Sudah tentu untuk membasmi mereka, bukan begitu Engko. Kong Sahut Nonayo Seraya bertanya kepada saudaranya. Kian Kong menganggukan kepalanya sambil berkata, Memang, bangsat laknat semacam itu harus kita basmi sampai ke akar-akarnya, supaya tidak menimbulkan susah serta kerugian bagi masjarakat. Semangatmu tinggi hanya dapatkah kau melawan mereka? Jangan-jangan bukannya mereka yang kena di basmi, tapi malah kalian yang kena ditumpas kata Seng Ayah. Tia-tia kelewat memandang enteng pada kepandayan kami, kata Kian Kong agak kurang senang. Baru saja Seng Ayah hendak berkata lagi, tiba-tiba ada pesuruh datang melaporkan bahwa di depan ada tamu. Siapalah yang mencari ku tanya Ceng Tong. Cua itu hanya menyebut dirinya sebagai pengcong bueng, Seng pesuruh menerangkan. Oh kiranya dia, aku akan segera mendatangi kata Empeyo, kemudian ia berpaling ke arah Piauhi yang seraya berkata, menurut pendapatku ayahmu belum mati. Benarkah? Dari mana paman bisa tahu tanya Nona Gui? Bukankah menurut ceritamu yang selalu diculik adalah anak yang berumur antara 10 tahun dan selama itu tidak pernah mereka membawa orang tua. Sedang setiap orang tua yang mereka jumpai selalu mereka bunuh dan ayahmu ternyata tak tampak mayatnya. Keadaan itu membuat aku mendapat suatu kesimpulan bahwa ayahmu belum mati, hanya terluka. Tapi mungkin juga telah dibawa oleh mereka, tapi kau tak usah risau, asal ayahmu masih hidup, masih ada kesempatan bagi kita untuk menolongnya. Nah kau tunggu sebentar, aku hendak menyambut tetamu dulu. Dengan langkah lebar Ceng Tong menuju ke ruang di situ ia lantas menjabat tangan tamunya, yang ternyata seorang yang mirip kutubuku, namun matanya sangat bercahaya. Ceng Tong lantas nih yang mimpin tamunya ke dalam dan memperkenalkan kepada kedua anaknya serta Piao Hiang. Ciam Pue ini adalah seorang yang di kalangan Keng Ou Adi Juluki Bong San Kiam Hek, Ciong Lo Ciam Pue. Lekas kalian beri hormat kepadanya. Kian Kong, Lichu serta Piao Hiang lantas menjalankan peradatan. Bangun, bangun, tak usah kalian menjalankan segala peradatan lapuk, kata Ceng Peng Seraya membangunkan mereka. Angin apa yang membawa saudara datang kemari? Tanya Ceng Tong sehabis menyilakan tamunya duduk. Angin mayat hidup yang meniupkan kemari, sahut sang tamu sambil bersenyum. Apa? Jadi saudara telah mengetui tentang kejadian di sini? Tanya Tuan Rumah. Ciong Peng menganggukan kepala, kemudian berkata, rupanya si iblis belum puas setelah tempo hari sarangnya diubrak-abrik oleh lima pemimpin partai persilatan, kini ia mulai berani munculkan diri lagi, malah kelihatannya lebih ganas dari tempo hari. Iblis mana yang saudara maksud? Tanya Ceng Tong. Siapa lagi kalau bukannya pehkutal o kui sahut? Ciong Peng. Tak kusangka ia masih hidup sampai sekarang. Bila benar dia yang menjadi pemimpin mayat hidup, susah bagi kita untuk menumpas gerombolan mayat hidup yang makin mengganas ini kata Empeo. Ceng Tong teringat akan peristiwa pada empat puluh tahun yang lampau, lima pemimpin partai persilatan, masing-masing dari Xiaolin Pei, Butong Pei, Siong Yang Pei, Kun Lun Pei dan God Bi Ye Pei, telah berhasil mengubrak-abrik serta membakar sarang pehnutal o kui di Hong In Tu, di Tong Hei. Kalian dengar tidak? Jangan kata kepandayan seperti kalian berdua, sampaitpun aku sendiri juga rasanya tak sanggup untuk menghadapi si setan tua bertulang putih itu, kata Ceng Tong pada kedua anaknya. Coba aku dat sampai ketaraf apa kepandayan putra-puterimu, kata Empeo Ciong. Aku adalah seorang yang tolol, mana bisa aku mendidik anak sampai sempurna, kata Ceng Tong, merendah. Saudara tak usah merendah, siapa yang tak tahu akan kepandayan tunggal dari keluarga yu di jaman Song. Aku harap saudara suka memandang mukaku untuk tidak menolak bagi anakmu untuk mempertunjukkan kepandayannya di hadapanku, kata Ceng Peng. Bila itu juga yang menjadi kehendak saudara, baiklah. Tapi aku minta setelah menyaksikan kepandayan anak-anakku, harap kau tidak mentertawakannya, kata Ceng Tong. Mana berani aku, silakan. Kong Jie, lekas keluarkan segala kepandayanmu, supaya nanti mendapat petunjuk dari Ciong Lo Ciam Pue. Baik, sahut seng anak. Sehabis membuka baju dan memberi hormat, mulailah ia memamerkan kepunsuannya. Pertama ia memperlihatkan ilmu pukulan dan tendangan Tiang Kun Cap Tok An Kin dari Bu Tong Pei, badannya bergerak lincah kian kemari, sehabis menjalankan jurus-jurus dari ilmu tersebut, ia melompat ke samping. Kepandayanmu cukup memadai, hanya waktu mempelajarinya rupanya terlalu singkat, kalau aku tak salah. Kira, kau tentunya baru empat atau lima tahun mempelajari ilmu ini, kata Ceng Peng. Matamu sungguh tajam saudara, anakku memang baru lima tahun melatih ilmu itu, Ceng Tong kata. Bila dilihat keadaannya, ia lebih cocok mempelajari guakang, sebaiknya saudara menurunkan ilmu tombak emas turunan leluhurmu kepadanya, M. Pechong mengusulkan. Tadinya aku memang bermaksud demikian, tapi karena melihat tenaganya kurang mencukupi, sampai kini aku tetap ragu-ragu untuk menurunkannya si orang shio menerangkan. Saudara tak usah menitik beratkan pada tenaga, tenaga tidak bisa datang sendiri tanpa dilatih. Adalah omong kosong kalau orang mengatakan bahwa anaknya mempunyai tenaga alam yang amat besar tanpa melatih diri Ceng Peng bilang, Aku kini membawa setoplesin liong tan, isinya ada 21 butir. Kau berikan pada anakmu untuk dimakan sehari tiga kali, pagi, siang dan sore hari. Sesudah tujuh hari dengan ditambah sedikit petunjukku, aku jamin bahwa sebulan kemudian tenaganya jadi bertambah beberapa kali lipat. Mana berani aku menerima obat yang berharga ini, kata Ceng Tong. Kau tak usah sejie sejie, ambillah demi kepentingan anakmu serta ilmu tombak leluhurmu yang tersohor akan kelihayannya, Ciong Peng mendesat. Baiklah kalau begitu, tapi dengan apa aku harus membalas budimu ini Ceng Tong kata sambil menyambuti toples yang diangsurkan oleh kawannya. Mau apa saudara menyebut-nyebut budi segala, setiap pemberian yang rela, takkan mengharapkan suatu pembalasan. Kata kakek Ciong, sekarang giliran puterimu untuk mempertunjukkan kepandainya. Cujie, lekas kau tunjukkan kepandainmu Gions mendapat petunjuk dari Ciong Loo Ciam Puei Ceng Tong menitah anaknya. Dengan sikap malu-malu dan langkah perlahan licu majukan diri, sehabis memberi hormat, ia mencabut sepasang goloknya, untuk kemudian dikebaskan kian kemari dengan menggunakan liok hab tuhoat, ilmu golok enam tahap. Sekira ia men-sampai ke jurus empat puluh, mendadak tampak tubuh empat Ciong mencelat dari kursinya dan di lain saat kedua golok nonahyo telah pindah tangan. Kejadian ini membuat licu jadi agak kaget, untuk beberapa saat ia berdiri bengong. Ilmu golokmu telah cukup memadai, hanya penjagaan dirimu yang masih kurang, buktinya di dalam satu gebrak golokmu telah berhasil kurampas. Baik nanti aku akan mengajarkan kau ilmu tangan kosong untuk merebut senjata. Melihat kesediaan temannya untuk memberi petunjuk di samping telah memberikan obat mujijat, Yiu Cheng Tong jadi amat gembira. Belakangan ia ingat akan keponakannya yang menurut penglihatannya cukup pandai, segera ia memanggil padanya, Hiang Jie, kau juga perlihatkan kepandainmu kepada Ciong Lo Ocian Pue, supaya daripadanya kau akan mendapat petunjuk yang berharga. Sambil tersenyum Piau Hiang majukan diri, sesampainya di hadapan bongsan Kam Heia memberi hora at seraya berkata, Tadi kedua saudara misanku telah memperlihatkan ilmu pukulan dan senjata di hadapan Lo Ocian Pue, Bila aku memainkan care itu lagi tentu akan memuahkanmu. Maka aku bermaksud memperlihatkan kejelekanku dalam hal memelidikan peluru besi, yang dapatku pelajari sejak kecil dari ayahku. Silakan, kata kakek Ciong. Nona Gui tidak segera mulai, ia memperhatikan keadaan di sekeliling kamar, mendadak matanya tertumbuk pada dua pot kembang yang terletak di sudut timur dan barat dari ruang itu. Ia lantas berkata kepada Ceng Tong, Pamen, dapatkah aku mempergunakan kedua benda itu sebagai sasaran? Mengapa tidak? Silahkan. Di dalam pot itu masing tertancap delapan tangkai bunga jadi dalam dua pot berjumlah 16 tangkai He Chiang Hoa yang bertangkai panjang. Tampak kemudian Piao Hiang menggerakkan tangannya, kali ini ia membidik tanpa menggunakan busurnya, terlihat kemudian melayang bintik-bintik hitam dan di lain saat ke-16 tangkai bunga dari kedua, sudut itu telah runtuh dalam waktu yang hampir bersamaan. Piao Hiang memperlihatkan romen puas dan mengira bahwa Mpe Chiang akan memuji kepandainya. Tidak tahunya, sambil menggeleng-gelengkan kepalanya Chiang Peng telah berkata, caramu memidik boleh juga hanya sayang di dalam menghadapi lawan yang bergerak boleh dikatakan tak berguna sama sekali. Mengapa begitu, loo Chiang Pue? Bukankah Kero membidik dari Piao Chiang ku hebat sekali tanya licu? Untuk menghadapi benda-benda mati mana bisa terhitung hebat. Kero membidik dari Piao Chiang mu tadi kalau menghadapi pencuri-pencuri kecil masih dapat dipakai, tapi untuk menghadapi lawan-lawan yang berkepandain tinggi boleh dikata tidak berguna sama sekali, Chong Peng kata. Kepandain Chiang Pue di dalam hal senjata gelap tentunya sangat istimewa, dapatkah sekiranya kau memamerkan sedikit guna membuka mataku nona Gui minta petunjuk. Tanpa kau minta, aku juga akan mempertunjukkannya pada kalian supaya jangan mengatakan bahwa loohu hanya seorang yang bisa cakap besar saja tanpa suatu kebisaan, ujar empe Chiang, kemudian ia berpaling ke arah Cheng Tong dan nerkata, tolongkah suruh orangmu membawa dua mangkok gula putih. Cheng Tong menurut dan tak lama kemudian nanda yang dimaksud telah dibawa ke situ. Chiang Peng meminta supaya kedua mangkok gula tersebut diletakkan di atas meja yang ada di tengah-tengah ruangan tersebut. Semua orang yang hadir pada menunyukan Roman heran, entah untuk apa kedua mangkok gula tersebut, namun mereka tidak mau banyak bertanya, sebab setiap tindakan yang dilakukan oleh kakek Chiang pasti ada maksudnya. Tak lama kemudian, tampak di atas kedua mangkok telah berterbangan banyak sekali lalat, baik yang besar maupun yang kecil. Nah sekarang kalian boleh saksikan permainan Kuhata Empe Chiang setelah menyaksikan keadaan itu. Habis berkata, lah mengambil tempat duduk yang berjarak kira-kira tiga dipa dari meja. Dari situ ia menggerakas tangannya berulang-ulang, cepat sekali kira ia menggerakkan tangannya, sehingga orang-orang yang ada di sisinya tak dapat melihat tegas berapa kali sudah ia menggojangkan tangannya. Menyusul mana, lalat-lalat tadi yang banyak berterbangan di atas mangkok gula, telah pada jatuh bergelimpangan, satu pun tak ada yang tersisa yang luar biasa ialah setiap lalat jatuhnya di atas daun He Chiang, tiada seokor pun yang jatuh ke tempat lain. Pertunjukanku selesai sudah, kini kalian boleh melihat hasilnya bongsan Kiamhek kata sambil bersenyum. Waktu orang banyak lebih menelitikan, di tengah-tengah lalat yang mati, telah tertancap sebatang jerum baja sehalus bulu kebau, malah nampaknya lebih halus lagi tapi kekar dan tajam keadaannya. Ini liah suatu kepandayan luar biasa yang jarang ada duanya di dalam kalangan rimba persilatan. Saking kagum, pokjuk dan ingin bisa, Piau He yang lantas menyatuhkan diri di hadapan kakek lihai itu seraya berkata, tolong loo Chiang Pue mengajarkan ilmu yang luar biasa ini padaku. Sambil tertawa besar Chiang Pem berkata, seumur hidupku paling takut di sembah orang, ayo lekas bangun, aku akan mengajarkannya kepadamu. Nona Gui jadi gembira luar biasa, sehabis mengangguk-anggukan kepalanya beberapa kali, ia segera melompet bangim. Mulai hari itu, Piau He yang berdua saudara misalnya belajar ilmu di bawah penilikan bongsan Kiam Hek. Chiang Peng memberitahukan Kera memakan obat Sin Leong Tan kepada Yo Kian Kong, serta mengajar padanya Tiara mengatur pernafasan guna menambah tenaga. Sedang licu mendapat petunjuk tentang dengan Kera, tangan kosong merebut senjata, yang keseluruhannya berjumlah 16 jalan. Biarpun tak banyak jurus yang terdapat di dalamnya, namun kegunaannya luar biasa hebat serta ganas, bukan saja dapat merebut senjata musuh, malah dapat juga digunakan untuk mematahkan tulang lawannya. Piau He yang memperoleh ilmu melempar senjata gelap yang diberi nama Cip Kiat Sincin. Tadinya Nona Gui hendak melepaskan busur serta pelor besinya, namun Chiang Peng tidak setuju akan tindakannya itu, kakek Li Hai ini memberitahukan padanya bahwa ilmu jarum yang diajarkan padanya, hanya bisa-bisa menyerang musuh di dalam batas jarak 3 depa saja. Sedangkan, kepandaian peluru yang telah diakini oleh Piau He yang bisa membidik lawan di dalam jarak 5 depa. Maka Mpe Chiang meminta padanya untuk tetap melatih kedua macam ilmu tersebut. Sebentar saja sebulan telah lalu, peristiwa perampokan gudang harta belum juga ada kabar beritanya. Ketiga anal niuda di bawah penilikan bongsan Kiam He telah memiliki suatu kemajuan yang pesat. Pada suatu sari Chiang Peng mengusulkan kepada Chiang Tong dan lain-lainnya untuk pergi ke desa Huyang, kampung halaman Piau He yang. Orang banyak lantas menyetujuinya.